Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adi Sakaulusan, NIM 1923103 Baiklah, saya disini akan membahas materi tentang peniskoran Langsung saja, A. Cara memberi skor mentah untuk tes urayan Dalam bentuk urayan, biasanya skor mentah dari Skor mentah dicari dengan menggunakan sistem bobot Sistem bobot ada dua cara, yaitu Yang pertama, bobot dinyatakan dalam skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya Misalnya, untuk soal yang mudah, skor maksimumnya adalah 6 Untuk soal skor dengan maksimumnya adalah 7 Dan untuk soal sukar, skor maksimumnya adalah 10 Cara ini tidak memungkinkan peserta didik mendapat skor mentah Yang kedua, bobot dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukaran soal Selanjutnya, B. Cara memberi skor mentah untuk tes objektif Dalam memberikan skor pada soal tes bentuk objektif ini Dapat menggunakan dua cara, yaitu Satu, tanpa rumus tebakan atau non-guising formula Biasanya digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya Caranya, ialah menghitung jumlah jawaban yang betul saja Setiap jawaban yang betul diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0 Yang kedua, menggunakan rumus tebakan atau guising formula Biasanya, rumus ini digunakan apabila soal-soal tes itu sudah pernah diujicobakan dan dilaksanakan Sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya Penggunaan rumus tebakan ini bukan karena guru sudah mengetahui bahwa peserta didik itu menebak Tetapi, tes bentuk objektif ini memang sangat memungkinkan peserta didik untuk menebak Adapun rumus-rumus tebakan tersebut yang seperti itu C, skor total atau total skor Skor total adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan dalam kurung guising formula Jika kita mengambil contoh, contoh di atas maka skor total siswa adalah 20 tambah 6 tambah 7 sama dengan 38 skor Skor ini selanjutnya disebut skor menta atau raw skor Setelah dihitung skor menta, setiap peserta didik langkah selanjutnya adalah Mengubah skor menta tersebut menjadi nilai-nilai jadi Penggunaan skor dimaksudkan untuk menetapkan batas lulus atau passing grade Dan untuk mengubah skor menta menjadi skor terjabar dalam kurung draft score atau skor standar Untuk menentukan batas lulus terlebih dahulu, Anda harus menghitung rata-rata atau mean dan simpangan baku atau standar revision Kemudian mengubah skor menta menjadi skor terjabar atau skor standar berdasarkan kriteria atau norma tertentu Sebelum Anda mempelajari lebih lanjut tentang perhitungan rata-rata dan simpangan baku Sebaiknya Anda memahami dahulu tentang pendekatan penafsiran hasil evaluasi Karena perhitungan kedua teknik statistik dan sar tersebut berkaitan dengan pendekatan yang digunakan Selanjutnya D, skor konversi skor Konversi skor adalah proses transformasi skor menta yang dicapai peserta didik ke dalam kerjabar atau skor standar Untuk menetapkan nilai hasil belajar yang dijabarkan Secara tradisional dalam menentukan nilai peserta didik Pada setiap mata pelajaran guru menggunakan rumus sebagai berikut Contoh, seorang peserta didik dites dengan menggunakan bentuk benar atau salah Dari jumlah soal peserta didik tersebut memperoleh jawaban betul dan jawaban salah Dengan demikian skor mentahnya Di samping cara tersebut Di atas Anda juga dapat langsung menentukan nilai berdasarkan jumlah jawaban yang betul Tanpa mencari skor mentah terlebih dahulu sesuai dengan contoh Soal di atas maka nilai peserta didik dapat ditemukan Kedua pola konversi seperti ini mengandung banyak kelemahan Antara lain guru belum mengantisipasi item-item yang tidak seimbang Dilihat dari tingkat kesukaran dan banyaknya item Yang disajikan dalam naskah soal Padahal sebelum menentukan nilai, guru perlu meninjau kembali tentang Seberapa besar peserta didik memperoleh nilai di bawah batas lulus atau passing grade Untuk itu, sudah saatnya guru meninggalkan pola konversi Yang tradisional tersebut Anda hendaknya menggunakan pola konversi sebagai berikut Yang pertama, memandingkan skor yang diperoleh peserta didik Dengan suatu standar atau norma absolut Mendekatan ini disebut juga penilai acuan patokan atau PAP Yang kedua, memandingkan skor yang diperoleh peserta didik Dengan standar atau norma relatif atau disebut juga penilai acuan atau PAN Yang ketiga, memandingkan skor yang diperoleh peserta didik Dengan norma gabungan atau kombinasi antara norma absolut atau PAP Dengan norma relatif atau PAN Selanjutnya, E Cara memberi skor untuk domain afektif Salah satu prinsip umum evaluasi adalah prinsip komprehensif Artinya, objek evaluasi tidak hanya domain kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor Tidak hanya dimensi hasil tetapi juga dimensi proses Dalam domain afektif, paling tidak ada dua komponen penting untuk diukur Yaitu sikap dan minat peserta didik terhadap suatu pelajaran Sikap peserta didik terhadap suatu pelajaran bisa positif, negatif, atau netral Harapan kita terhadap suatu pelajaran bisa positif, negatif, atau netral Yang positif sehingga dapat menimbulkan minat belajar Baik sikap maupun minat belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar Oleh sebab itu, tugas Anda adalah mengembangkan sikap positif Dan meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap suatu pelajaran Untuk mengukur sikap dan minat belajar, Anda dapat menggunakan model skala Seperti skala sikap dan skala minat Skala sikap dapat menggunakan lima skala Yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju Skala yang digunakan adalah 5, 4, 3, 2, dan 1 Untuk penyataan positif dan 1, 2, 3, 4, dan 5 Untuk menyatakan negatif Begitu juga untuk skala minat Anda dapat menggunakan lima skala seperti sangat berminat Berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat Bagaimana langkah-langkah mengembangkan instrumen skala sikap dan skala minat Tentunya Anda sudah mempelajari pada modul sebelumnya Di sini hanya dikemukakan bagaimana cara memberi skop skala sikap dan skala minat Selanjutnya, F Cara memberi skor untuk domain psikomotor Dalam domain psikomotor pada umumnya yang diukur adalah penampilan atau kinerja Untuk mengukurnya, Anda dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi Untuk kerja atau tes identifikasi Salah satu instrumen yang dapat Anda gunakan adalah Skala penilaian yang terentang dari sangat baik Cukup baik, kurang baik, sampai dengan tidak baik Itulah pembahasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh